Intro Jadi walaupun adanya pandemi covid, kan orang bilang bahwa kita mesti berdiam, enggak, kita bergerak. Kalau ada bagi 12, kira-kira 1 bulan itu bisa menghasilkan 200 ribu mobil lebih. Cuma dipakai 5 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Teriak kita ini semuanya. Cuma kami menerima pesan dari pemerintah. Kalau mobil listrik itu masih ada 2 hal yang perlu dikerjakan sebetulnya. Pertama itu adalah bahwa orang itu butuh kendaraan itu diisi secepat mungkin. Kedua, setelah diisi, seperti Anda pegang handphone sekarang ini, diperlukan kalau bisa baterainya jangan cepat habis dong. Masa baru 10 menit udah habis, kan konyol gitu. Jadi saya lihat bahwa dalam waktu dekat, mungkin dalam beberapa tahun ke depan, orang sudah mulai beralih ke mobil-mobil listrik ini, hybrid maupun plug-in hybrid. Halo, ketemu lagi di obrolan hangat one-on-one newsmaker bersama saya Kania Sutisna Winata. Industri otomotif saat ini sedang menggelar pameran otomotif kelas dunia, yaitu Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021 di ASBSD. Dan seperti yang kita ketahui, Gias ini sangat ditunggu-tunggu karena merupakan barometer perkembangan terkini dari industri otomotif di Indonesia. Dan dengan digelarnya kembali, pameran Gias tahun 2021 ini membawa optimisme akan bangkitnya kembali industri otomotif nasional di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat pandemi COVID-19. Dan untuk tahun ini, tahun 2021, target penjualan mobil nasional adalah sebesar 850 ribu unit. Nah, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa sebenarnya kondisi industri otomotif nasional dan apa sebenarnya yang menarik dari pameran Gias tahun 2021 ini, kami akan langsung berbincang-bincang bersama dengan Ketua Umum Gaikindo, Bapak Yohanes Nangoy. Halo Pak Nangoy. Apa kabar, Pak Kania? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Lebih dari 2 tahun ya kita gak ketahui. Iya, tahun 2019. Terakhir kali Gias Pameran. Betul. Jadi saya mau mengucapkan selamat dulu, Pak. Terima kasih. Tahun ini bisa pameran lagi akhirnya. Luar biasa memang Indonesia dalam mengatasi pandemi. Jadi akhirnya kita bisa bikin juga yang namanya Gias. Senang-senang dan turut gembira dan memang suasananya agak sedikit berbeda sih ya, Pak ya, dibanding sebelum-sebelumnya. Sangat hati-hati sekali, walaupun antusias pengunjung tetap tinggi, cuma kita harus jaga betul-betul. Oke, jadi memang protokol kesehatan dijaga ketat. Betul. Untuk masuk juga sistemnya dibikin sedemikian rupa ya. Seperti kayak di dunia fantasi, masuk sudah mesti dijaga, mau masuk stand masing-masing pun dijaga lagi. Oh gitu. Nanti ada lihat kalau udah lagi rame, masuk misalnya ke stand apa di sampingnya ada buling, dia akan ngantri gantian. Masuk sekian, keluar sekian, ngantri sekian. Tapi antusiasme pengunjung luar biasa ya, Pak? Ada target tertentu gak, Pak, tapi tahun ini? Kita gak perlu target di situ, karena sebetulnya buat saya yang lebih penting itu adalah informasi mengenai industri otomotif itu sampai ke masyarakat. Karena dalam 2 tahun ini perkembangannya luar biasa, kan teknologi cepat sekali berbuka. Betul. Jadi banyak yang spesial ya, Pak. Pasti. Karena sudah tahun kemarin tidak ada pamerannya, wheels on the move temanya. Betul. Nah itu bisa dijelaskan sedikit, Pak, mengenai temanya. Jadi dengan wheels on the move, maksudnya itu adalah kita tetap bergerak. Jadi walaupun adanya pandemi COVID, kan orang bilang bahwa kita mesti berdiam, enggak. Kita bergerak. Jadi contohnya pada kesempatan kali ini, kita ada berapa puluh mobil yang kita launching. Kemudian kemarin Pak Menko sama Pak Menteri Perindustrian pun reintroduce lagi mobil-mobil listrik sebanyak 21 jenis. Waduh, 21 jenis? Jadi banyak sekali itu perubahan-perubahan. Dan kita bisa lihat, nanti Mbak Kania kalau ada waktu silahkan lihat satu masing-masing ke stand-stand bisa dilihat. Oke. Tapi sekarang saya mau ngajak Bapak duduk dulu biar kita enggak capek. Ayo, kita ngobrol. Kita mau ngomongin soal pemulihan ekonomi Indonesia juga nih. Karena industri otomotif kan tentunya adalah pilar dari ekonomi nasional sampai dengan paling tidak tahun 2019 kan penjualannya itu yang tertinggi di Asia Tenggara kan, Pak. Memgeser posisi Thailand gitu sebagai raja mobil di ASEAN. Saya ingin bicara dulu mengenai tahun ini, Pak. Kira-kira prospeknya akan seperti apa, Pak? Kita tahu misalnya ada PPNBM gitu yang ditiadakan dan lain sebagainya. Jadi begini, kalau kita lihat bahwa rata-rata penjualan di Indonesia itu sekitar satu bulan itu Rp90.000. Kadang-kadang Rp95.000 paling tinggi-tingginya Rp100.000. Itu kondisinya. Kemudian dengan adanya pandemi COVID di tahun 2020 yang dideteksi mulai bulan Februari-Maret, itu penjualan April-May Anda bayangin bahkan ya cuma tinggal Rp5.000. Waduh. Jadi dari Rp90.000 turun tinggal Rp5.000. Rp90.000 ke Rp5.000? Itu selama pandemi ya, Pak? Ya, beberapa bulan gitu. Terus kita bekerja keras, akhirnya dia kembali naik, tapi baru Rp20.000, Rp30.000, Rp40.000. Itu pun juga kita udah kelabakan. Karena kapasitas produksi kita itu udah Rp2,4 juta. Bahkan tahun ini naik menjadi Rp2,6 juta kendaraan per tahun. Jadi kalau ada Rp2,6 juta dibagi dulu. Jadi maksudnya penjualan produksinya tetap sama begitu ya, Pak? Produksi nggak sama, kapasitas produksi. Jadi Anda bayangin Anda punya pabrik Rp2,6 juta. Kalau Anda bagi Rp12, kira-kira satu bulan itu bisa menghasilkan Rp200.000 mobil lebih. Cuma dipakai Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000. Teriak kita ini semuanya. Cuma kami menerima pesan dari pemerintah, tolong jangan sampai ada PHK. Masal di industri otomotif, karena ini menjadi tolak ukur di Indonesia. Tolong jangan sampai hak-hak karyawan, terutama seperti gaji, dan juga yang namanya bonus lebaran tetap dibayarkan. Itu kami usahakan semua. Syukur Alhamdulillah, akhirnya kita bekerjasama dengan pemerintah, maka ditelorkanlah yang namanya PPNBM DTP atau pajak barang mewah di tanggung pemerintah. Nah, ini yang membuat industri otomotif menggeliat kembali. Dan penjualannya langsung naik berkali-kali. Penjualannya langsung naik. Jadi kalau tahun lalu, Januari sampai Desember itu terjual kira-kira Rp530.000, dengan Januari, Februari, Maret masih normal, kira-kira Rp80.000, Rp90.000. Jadi kalau agak Rp80.000 x 3, Rp240.000, Rp530.000 dikurangkan. Selama bulan April sampai Desember itu cuma terjual Rp300.000. Nah, tahun ini sejak dikenulokannya PPNBM DTP, kita sudah mulai normal. Bahkan saat ini penjualan sekitar Rp85.000 per bulan. Mendekati normal. Dan target penjualan sampai dengan akhir tahun berapa? Target kami revisi menjadi Rp850.000 unit per tahun. Rp850.000. Jadi ini sudah mendekati angka normal, di mana normalnya sekitar Rp1.500.000 kira-kira. Tapi kalau di posisi di pasar ASEAN-nya sendiri, Pak? Tetap paling besar. Tetap paling besar? Jadi sudah ke peringkat pertama lagi nih? Betul. Oke. Rp850.000, jadi strateginya apa? Kalau saya tahu kan pameran Gias seperti ini sebenarnya ajang kan, Pak? Tadi Bapak juga bilang akan banyak sekali merk baru yang diluncurkan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ekspektasi penjualan dari pameran Gias ini seperti apa, Pak? Kami sebetulnya menyelenggarakan Gias itu bukan untuk jualan. Tapi memberikan informasi, mengupdate masyarakat mengenai teknologi. Ini yang sudah dicapai oleh industri otomotif Indonesia. Dan ke depannya kita akan berbuat apa dalam industri otomotif? Jadi teknologi-teknologi yang bersih lingkungan dan segala macam. Nah, mengenai adanya penjualan dalam bentuk unit maupun rupiah itu adalah efek samping. Nah, itu cukup baik sebetulnya. Jadi tahun 2019, itu penjualan kita mencapai 22.000 unit dalam 10 hari. Dengan nilai transaksi sekitar 7 triliun lebih. Nah, itu yang terjadi tahun 2019. Saya nggak tahu tahun ini seperti apa nih. Kita lihat aja. Tapi itu bukan merupakan target kita. Tapi artinya tidak ada target tertentu yang ingin dicapai. Yang paling penting kamera dulu. Dan itu semua disambut antusias nih, teman-teman. APM-APM ya? Ada yang absen, Pak, kali mungkin tahun ini? Ada yang absen. Karena ada beberapa absen itu karena mereka bilang bahwa mereka tidak menyangka bahwa Indonesia perkembangannya begitu cepat. Sehingga mereka tidak menyiapkan budget untuk promosi. Oh, oke. Mohon maaf sekali kita nggak bisa ikut karena kita nggak siap. Dari prinsipnya nggak ngalir. Merek-merk negara mana tuh, Pak? Dari Jerman ya, Pak, seperti mungkin Mercedes kita nggak ada. Oh, oke. Segala macam gitu ya. Tapi itu ya, itu minor lah. Karena tahun depan pasti mereka akan ikut lagi. Oke. Saya mau bicara sekarang soal tren masa depan. Yang kita tahu sekarang yang banyak dibicarakan itu adalah kendaraan listrik. Saya ingat dua tahun yang lalu, kalau tidak salah, itu kan ada hybrid gitu yang diluncurkan. Nah, kalau untuk tahun ini, kira-kira prospeknya akan seperti apa sih, Pak, untuk kendaraan listrik di Indonesia? Kendaraan listrik mempunyai masa depan yang cerah. Kenapa? Jadi itu masa depannya ya, Pak? Tapi kendaraan listrik memerlukan tambahan infrastruktur. Jadi mungkin Mbak Kania tahu. Yang namanya mobil standar ataupun combustion engine itu memerlukan bahan bakar. Iya. Jadi harus dibangun yang namanya stasiun-stasiun pengisian bahan bakar. Pomp bensin di mana-mana. Mbak Kania jalan dari Jakarta ke Surabaya bisa ngisi bensin di mana aja. Dan itu nggak perlu pusing lagi. Dan itu yang belum siap sekarang? Nah, untuk mobil listrik diperlukan pergantian infrastruktur. Diperlukan tempat-tempat pengisian yang namanya mobil tersebut dengan baterainya perlu diisi listrik lagi, di charge lagi. Nah, jadi itu udah. Oleh sebab itu, kalau saya lihat transisinya ini sedang berjalan. Kalau mobil hybrid, itu adalah mobil combustion engine dan mobil listrik dijadiin satu. Dalam kondisi jalan, mobil combustion engine-nya ngisi baterainya. Nanti pada saat ini dia balik, di besinya dimatiin, dia ini. Jadi itu bisa jalan tanpa merubah infrastruktur yang udah ada. Maka itu hybrid terjual cukup lagi. Maka sebenarnya bertahap gitu ya, Pak. Tapi transisi yang sudah berjalan, Pak Nangwe tadi bilang tuh, artinya memang sedang menuju ke sana atau sebentar lagi akan sampai? Orang-orang sudah aware. Orang-orang sudah aware. Jadi contohnya, misalnya pada saat dulu kita merubah dari manual menjadi otomatik. Nggak diterima. Orang bilang, aduh otomatik. Nanti kalau mogok saya nggak bisa didorong. Nanti kalau parkir nggak bisa dipindah-pindahkin. Kalau rusak setengah mati, segala macem. Tapi kan sekarang Anda setirnya otomatik. Nggak mau Anda kalau pakai yang namanya manual lagi. Nah, itu berubah perlahan-lahan gitu. Itu tapi transisinya biasanya berapa lama sih, Pak, dibutuhkan? Kalau mobil listrik itu masih ada dua hal yang perlu dikerjakan sebetulnya, Pak Nia. Pertama itu adalah bahwa orang itu butuh kendaraan itu diisi secepat mungkin. Jadi kalau Anda biasa mengisi bensin, paling cuma 3-4 menit terisi. Ini masih diperlukan 1 jam, 2 jam. Masih terlalu lama berarti? Nah, jadi mungkin diperlukan malam hari. Tapi kalau sekarang orang isi malam hari, besok dipakai, mungkin masih oke untuk orang yang jarak dekat. Apalagi di Indonesia kan macet ya, Pak. Nah, kalau Anda macet di tengah jalan terus habis, baterainya kan konyol. Nah, jadi diperlukan yang namanya baterai itu bisa diisi lebih cepat. Kedua, setelah diisi, seperti Anda pegang handphone sekarang ini, diperlukan kalau bisa baterainya jangan cepat habis dong. Masa baru 10 menit udah habis kan konyol gitu. Nah, ini diperlukan pemakaian yang bisa jangka panjang. Saat ini mungkin 300-400 km udah maksimum sekali gitu. Nah, gitu. Jadi mungkin orang yang mau perjalanan ke luar kota mungkin agak gamang juga gitu. Nah, ini juga. Jadi diperlukan 1, baterain yang isi cepat. Dua, diperlukan yang namanya pemakaian yang cukup lama. Ketiga, harga. Karena mobil listrik itu secara fisiknya, dia masih lebih mahal daripada mobil biasa. Nah, ini kalau 3 ini tercapai, beres. Lebih mahal karena teknologinya ya, Pak? Bukan hanya teknologi, bahannya pun juga lebih mahal. Bahannya juga lebih mahal. Yang bahannya katanya semuanya ada di Indonesia, Pak? Nah, semuanya nggak ada. Masih tetap diperlukan namanya barang-barang itu import. Memang yang namanya nickel cobaltnya dari Indonesia. Tapi kayak seperti yang namanya logam jarangnya, ataupun apa segala-apa, rare earth-nya masih harus kita import. Teknologinya mesti harus kita bereskan, segala macam. Tapi paling tidak kita sudah groundbreaking pabrik baterai terbesar di Asia Tenggara. Betul, betul, betul. Teknologinya pun bisa kita kuasai, bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan pasar begitu ya, Pak. Harapannya seperti apa, Pak, dengan adanya pabrik baterai? Jadi saya lihat bahwa dalam waktu dekat, mungkin dalam beberapa tahun ke depan, orang sudah mulai beralih. Mobil-mobil listrik ini hybrid maupun plug-in hybrid. Tapi untuk mobil-mobil jarak jauh, misalnya kayak seperti truk pengangkut rokok dari kediri gudang garam ke medan, belum bisa tuh pakai listrik. Nah, itu tetap harusnya. Kita juga harus memikirkan. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan yang namanya alternatif kayak seperti biodiesel. Oke. Di mana tidak mempergunakan yang namanya bahan bakar fosil lagi, mempergunakan bahan bakar yang terbarukan, dan itu tidak menghasilkan polusi. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan. Oke. Jadi kembali lagi, Pak, untuk mengejar target tahun ini yang 850 ribu unit, PPNBM ini yang ditangguhkan itu kan, kita dengar kebijakannya tidak akan dilanjutkan. Atau mungkin ada perkembangan terbarunya, Pak? Bukan tidak akan dilanjutkan. Sampai saat ini, PPM, BM, DTP, atau Pajak Barang Mewah ditanggung pemerintah akan berakhir Desember tahun ini. Oke. Selanjutnya seperti apa? Kita lagi bicara lagi. Oh, jadi itu masih dalam diskusi berarti? Belum tentu ya? Harapannya sendiri dari Panangoy seperti apa? Kita terus terang berharap pemerintah kalau bisa support kita terus. Tapi kita juga mesti, sebagai anak, kita juga mesti ngerti lah kapasitas orang tua kalau kita mentah terus gitu ya. Ya mungkin kita bisa bilang apakah itu bertahap atau bagaimana nanti kita atur dengan pemerintah. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya insentif-insentif lain gitu yang mungkin... Itu juga kita pikirkan. Nanti-nanti pemerintah. Tinggal tergantung pemerintah. Kan kita meminta, sebagai anak kita minta kepada orang tua. Nah kalau orang tuanya memberikan, ya terima kasih. Tapi kalau nggak diberikan, ya kita tetap harus sekolah. Masa kita nggak mau sekolah? Dan tetap harus usaha gitu ya Pak. Betul. Jadi optimis Pak, 850 ribu tercapai tahun ini? Saya optimis kalau itu. Kalau kita melihat sampai dengan November ini. Dan memang ada satu kendala lagi Mbak. Ini yang mungkin saya bisa informasikan ke Anda. Produksinya agak terganggu sedikit. Karena semua kendaraan itu sekarang mempergunakan semi-konduktor. Jadi kalau Mbak Kania pakai mobil zaman dulu, itu kan kalau mau buka jendela di kontel begini. Sekarang pencet. Sound system, AC, even TV, kamera, itu semua memerlukan semi-konduktor. Nah semi-konduktor di dunia itu shortage. Jadi kalau Anda melihat, beberapa kendaraan kita justru nggak maksimum. Pabrik kita nggak maksimum karena kita kekurangan produk itu. Jadi kalau Anda beli, saya juga minta maaf kepada semua konsumen otomotif. Mereka harus ngantri dulu saat ini. Menunggu agak lebih lama. Sisi positifnya ekonomi bergeliat. Sisi negatifnya kita harus buat mereka mengantri. Oke. Strateginya apa Pak untuk menyiasat ini? Kita mencoba mendekatkan diri kepada para prinsipel kita di luar negeri. Dari Jepang, Korea, maupun dari Cina, ataupun juga dari Jerman. Supaya alokasi buat Indonesia diperbesar. Sehingga kita bisa memproduksi terus. Baiklah Pak Nanggoy. Terima kasih sekali lagi waktunya. Pak Nanggoy. Selamat atas pameran Gias 2021. Terima kasih. Dan sehat-sehat terus bakannya. Salam sehat Pak Nanggoy. Sekali lagi terima kasih atas suatunya. Terima kasih. Oke. Dan pemirsa demikianlah wawancara kami dengan Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nanggoy. Dan terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda. Kita jumpa kembali di pekan depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.